Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita akan melanjutkan pembacaan ikhra 6 Silahkan disimak A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Perhatikan di ikhra 6 Halaman 6 ini kita mulai dikenalkan dengan tajwid Yaitu Idogon Bigunah Masukiya Yang hurufya Disini ada keterangan Bila mana ada nunsukun atau nunmati Bila mana ada nunsukun atau tanwin Baik tanwin patha Tanwin kasro Dan tanwin domah Lalu berhadapan dengan huruf ya Nah maka suara nunsukun dan tanwin tersebut Itu langsung dimasukkan ke ya Jadi tidak dibaca ya Jadi masuk dengan dengung Ditekan dan ditahan Dua harkat Ini namanya idgombigunah Jadi memasukkan ke huruf yang di depannya Yaitu ke huruf ya Serta dengan bacaan dengung Seperti itu ya Contohnya Ayyusola Ini ada nunsukun bertemu dengan ya Ini namanya Harus digomkan ke ya Serta dibaca dengan dengung Lebih jelasnya ada di playlist tajwid ya Sahabat semuanya Ini kita hanya membaca Melanjutkan di koronan 6 ya Ayyusola Al-Fatihah Kita lanjut Al-Fatihah Al-Fatihah Amin Al-Fatihah